Rodeolohu Anhu berkata Pelajarilah bahasa Arab Karena sesungguhnya Bahasa Arab itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sebagaimana firman Allah Ta'ala Allah menyebutkan Sifat Sifat-sifat yang mulia Sesungguhnya Muslim laki-laki dan perempuan Mu'min laki-laki dan perempuan Dan wanita-wanita yang demikian ta'at Baik laki-laki ataupun perempuan Kita baca melalui Al-Mu'min laki-laki dan perempuan Ya Al-Mu'min laki-laki dan perempuan yang ta'at kepada Allah As-sadiqat-sadiqinah wa-sadiqinah kama-sadiqinah wa-sadiqinah wa-sadiqat Dan laki-laki dan perempuan yang bersabar, yaitu bersabar ala ta'at untuk melakukan ketaatan, bersabar untuk menjauhi ma'siyat, wa'alal baladan, bersabar menghadapi musibah. Dan laki-laki dan perempuan yang bersedekah dengan hartanya, filfardi wa'nafli, baik sedekah wajib ataupun sedekah yang sunnah. Dan laki-laki dan perempuan yang berpuasa karena Allah, baik puasa yang fardu ataupun yang sunnah. Dan laki-laki dan perempuan yang menjaga kemaluannya, menjaga dalam artian menutupinya sehingga tidak terbuka di hadapan orang yang tidak halal melihatnya. Dan yang kedua, menjaga kemaluan dengan menjaga diri dari perbuatan kecil, zina, dan muqaddimah, sarana-sarana yang mengantarkan kepada zina. Dan laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, yaitu mengingat Allah bi'kulubihim wa'alsinatihim dengan hati, dengan lisan. Mereka mengingat Allah kathiran banyak, siran wa'ala niatan, baik ketika sendiri atau ketika bersama banyak orang. Maka untuk mereka-mereka yang seperti yang Allah siapkan bagi mereka ampunan untuk dosa-dosa mereka, dan Allah siapkan bagi mereka pahala yang besar pada hari kiamat, dan yang dimaksud dengan ajaran azimah adalah wa'awal jannatu adalah surga. Waqala azam min qail dan Allah berfirman, tabasyiran berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar menghadapi musibah wal balaya dan cobaan di surat al-Baqarah ayat yang ke-155. Di al-Muqtaz, sarfi tafsir, disampaikan makna dan tafsir singkatnya. Sungguh kami akan menguji kalian bi'anwa'imna al-masa'ib berupa dengan berbagai macam musibah. Bi'sya'imna al-khawfi min a'da'ikum sedikit rasa takut terhadap musuh. Wal-ju'ah dan ujian berupa lapar likilati to'am karena sedikitnya bahan makanan wa'naqsin min al-amwal bi'naqsin fil'amwali lidhahabiha dengan berkurangnya harta karena hilangnya harta atau kesulitan mendapatkan harta wal-anfus dan berkurangnya nyawa bi'sya'bapil afad dikarenakan berbagai macam penyakit. Mungkin bisa kita katakan termasuk diantaranya corona. Alat itu'ulikun nasa yang menyebabkan banyak orang meninggal dunia. Alat itu'ulikun nasa'ib berkabar gembira kepada orang-orang yang bersabar menghadapi musibah-musibah tersebut. Sampaikanlah hal yang mengembirakan mereka di dunia dan di akhirat. Dan Rasulullah SAW bersabda, ma'u'tiyah ahadun min ata'in tidak ada pemberian yang diberikan pada seseorang yang lebih baik dan yang lebih luas dibandingkan sabar. maka sabar disampaikan sebagai pemberian yang terbaik dan sabar disebut dengan pemberian yang paling luas. Karena dengan sabar seorang itu memiliki hati yang lapang. Dengan sabar seorang itu memiliki dada yang lebar. dan Nabi SAW menyampaikan dalam hadis rakyat muslim ajaban li amir al-mu'mini sungguh menakjubkan sifat orang yang beriman. Semua sifat orang yang beriman itu baik dan itu tidaklah terjadi pada siapapun kecuali pada orang yang beriman. Maka faktor yang paling mendorong untuk memiliki dua sifat ini adalah keimanan. Terutama adalah mengimani takdir Allah SWT. Jika dia mendapatkan syarah yang menyenangkan dia menyadari ini adalah semata-mata karunia Allah SWT. Sehingga dia pun bersyukur dan syukur itu satu hal yang baik baginya karena syukur itu memiliki dua fungsi mempertahankan nikmat yang sudah ada dan mendatangkan nikmat yang belum ada. Maka dia jalibah. Oleh karena itu syukur itu disebut dengan jalibah sesuatu yang mendatangkan dan dia adalah sesuatu yang mempertahankan. Wain asobat udara dan jika dia mendapatkan kesusahan maka dia bersabar dan adalah sabar. Itulah yang terbaik baginya. Dan masih berkaitan dengan sabar semestinya wanita salihah itu adalah mustarji'ah muhtasibah adalah wanita yang mengucapkan kalimat istirja' yaitu ucapan inna lillahi wa inna ilahi raji'un ketika mendapatkan musibah pertama kalinya dan muhtasibah dan wanita yang berharap pahala dengan musibah yang terjadi. Maka disampaikan oleh penulis Hafizullah Ta'ala kemudian wanita yang salihah itu semestinya idealnya disamping dia memiliki komitmen untuk bersabar maka tidaklah dia berkomitmen untuk sholat dan berdoa ketika terjadi masalah terjadi musibah dalam rangka merespon positif perintah Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah yang ke-153 Ya'iyaladina amasta'inu bissobri wassalah innallaha ma'assobirin baik orang-orang yang beriman mintalah tolong dengan sabar dan sholat sesunya Allah bersama orang-orang yang bersabar surat Al-Baqarah yang ke-153 maknanya di Al-Muqtaz syarfit tafsir baik orang-orang yang beriman mintalah tolong dengan sabar dan sholat gunakan dua hal ini alal qiyami bitu'ati wat taslimi li'amri untuk bisa taat kepadaku dan pasrah dengan perintahku Allah itu bersama orang-orang yang bersabar memberikan taufik dan membantu mereka oleh karena itu idha manazalat biha jika terjadi pada seorang wanita yang sholihah musibah maka dia akan mengatakan kalimat yang dituntunkan yang pertama adalah kalimat istirja inna lillahi wa inna ilahi raji'un sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sebenarnya kami hanya hanya kepada Allah kami akan kembali ya Allah berilah kami pahala dalam musibah kami ini dan gantilah untuk kami dengan sesuatu yang lebih baik darinya dalam rangka melaksanakan perintah Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah yang ke 156 157 maknanya di Al-Muqtaz surfit tafsir 156 dan 57 orang-orang yang jika tertimpa musibah karena dengan sejumlah musibah yang disebutkan di ayat sebelumnya itu ayat 155 mereka mengatakan dengan penuh keridoan dan kepasrahan kami adalah milik Allah sehingga Allah melakukan tindakan pada kami dengan tindakan yang Allah gendaki dan kami adalah orang-orang yang akan kembali hanya kembali kepada Allah pada kiamat nanti maka dia Allah yang menciptakan kami dan memberikan karunia dan anugerah kepada kami dengan berbagai macam ni'mat dan hanya kepada Allah tempat kembali kami dan akhir dari keadaan kami maka mereka yang bersifat dengan sifat ini baginya sanjungan dari Allah untuk mereka dihadapan para malaikat dan rahmat pun turun pada mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah menuju jalan kebenaran maka orang yang mendapatkan bersabar mendapatkan musibah itu mendapatkan tiga keutamaan yang pertama alim salawat hummi rabbihim mendapatkan salawat dari Allah yaitu sanjungan Allah dihadapan para malaikat kemudian yang kedua mendapatkan limpaan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala menjadi seorang yang disayang dan dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga adalah mendapatkan hidayah dan tiga-tiganya adalah satu hal yang satu nikmat dan karunia yang luar biasa dan demikianlah sikap wanita yang salihah dalam rangka melaksanakan perintah sang rasul salallahu alaihi wasalam tidaklah seorang muslim tertimpa satu musibah lantas mengatakan apa yang Allah perintahkan di al-baqarah yaitu kalimat istirja inna lillahi wa inna ilaih roji'un dan dilanjutkan dengan Allah majurni fi musibati ya Allah berilah pahala pahala untukku karena musibahku ini dan gantilah untukku yang lebih baik daripada musibahku siapa yang mengatakannya maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik dari dibandingkan musibahnya dan ibu na'umussalam rada'ala ta'ala anha telah berdoa dengan doa ini setelah wafat suaminya Abu Salamah radillah anhu lantas Allah pun menggantikan untuk ibu na'umussalamah lelaki yang lebih baik daripada Abu Salamah yaitu dengan belia dinikahi oleh Nabi SAW dan jadilah belia dan jadilah belia berstatus sebagai bagian dari Ummahatul Mu'minin ibu na'umussalam orang-orang yang beriman Ritwanullah alihim dan satu ketika Nabi SAW melewati seorang perempuan yang menangisi anak laki-lakinya di dekat kubur anaknya maka Nabi SAW berkata kepadanya itaqillaha wasbiri bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersabarlah maka perempuan tersebut merespon karena dia tidak mengetahui siapa yang menegurnya disini kita jumpai bagaimana seorang wanita ketika larut dengan perasaannya ketika dia dalam kondisi mengedepankan perasaan dan mengakhirkan akalnya maka ketika ada orang yang menasihati direspon ilai ka'anni pergilah menjauh dariku dia usir orang yang ngasih nasihat tanpa lihat-lihat siapa yang ngasih nasihat kemudian fa'inna galam tusib bimusibati karena engkau bisa mengatakan demikian sabar-sabar karena engkau tidak merasakan musibah sebagaimana yang menimpa diriku kenapa kalimat ini terucap dari perempuan ini walam takun ta'rifuhu karena dia tidak mengenali bahasanya yang memberi nasihat adalah Rasul yang mulia alaih salatu wassalam akhirnya kemudian faqilah lah setelah itu ada yang memberikan informasi kepada wanita itu innahu nabiyu salallahu alaihi wassalam itu adalah Nabi salallahu alaihi wassalam tadi yang menasihatimu yang menegur adalah Nabi salallahu alaihi wassalam pada saat diingatkan sepanjang ini kembalilah akal dan nalar sehat wanita ini dia pun merasa bersalah kalau akal dan terutama wanita itu manakala dia sudah bisa berpikir jernih dan itu terjadi ketika dia tidak larut dengan perasaannya akhirnya dahabat ilaihi wanita tersebut pergi ke rumah Nabi tak tadir minhu meminta maaf kepada Nabi lantas respon Nabi salallahu alaihi wassalam innama sabru indasat matil ula sabar yang berpahala itu pada saat benturan yang pertama ketika tahu ketika dapat berita anak meninggal dunia apa respon direspon dengan sabar inilah sabar yang berpahala demikian juga terdapat hadis dari Ubay bin Ka'ab radul la'andhu dari Nabi salallahu alaihi wassalam Nabi salallahu alaihi wassalam menyampaikan innalaki mahta sabdi sesuunya bagimu pahala yang engkau niatkan ikhtisab itu artinya berharap pahala maka jika famata maka jika nazalat annazilat terjadi musibah menimpa seorang wanita muslimah finafsin pada dirinya atau suaminya atau anaknya atau harta atau barang-barangnya maka enggaklah wanita muslimah salihat tersebut ikhtisab al-ajrah akan berharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak akan menentang takdir qodok dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan dengan berandai-andai seandainya dia melakukan demikian yang terjadi adalah demikian dan demikian namun dia akan menegaskan pada pada hatinya annahu qad qadarallahu sebenarnya itu telah Allah takdirkan dan apa yang Allah gandaki fa'ala itulah yang akan Allah lakukan dan wanita tersebut kemudian istirja mengucapkan innalillahi wa innalillahi raji'un kemudian bersabar bahkan memotivasi suaminya untuk melakukan hal yang semisal dan dia tidak merasa putus asa dan tidak mendorong suaminya untuk berputus asa dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala maka disini disampaikan bahwasannya orang itu seorang itu baik laki-laki ataupun perempuan dia akan bisa bersabar menghadapi musibah manakala dia menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala manakala dia manakala orang tersebut berdalil dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala maka dibolehkan bertakdir berdalil dengan takdir dalam dua keadaan di keadaan yang pertama bukan hanya boleh bahkan dianjurkan dianjurkan untuk berdalil dengan takdir yaitu di keadaan yang pertama yaitu pada saat tertimpah musibah berdalil dengan takdir dalam bentuk berkata 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 di dalam hati atau diucapkan dengan lisan kudarullahi wa masya'afa'ala inilah takdir Allah subhanahu wa ta'ala untuk diriku inilah yang Allah gariskan untuk diriku yang ketika terjadi maka tidak mungkin meleset wa masya'afa'ala dan apa yang Allah apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi kemudian yang kedua statusnya boleh boleh beralasan dengan takdir bagi orang yang pernah melakukan maksiat kemudian telah sungguh-sungguh bertobat dari maksiat setelah itu masih ada saja orang yang mengungkit-ungkit masa lalunya dan maksiatnya maka orang tersebut orang yang sudah bertobat ini boleh membela diri dengan mengatakan kenapa engkau celah diriku dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan untuk terjadi pada diriku dan aku telah bertobat darinya 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi maka beralasan dengan takdir dalam dua kondisi ini diperbolehkan yang pertama dianjurkan yang kedua hukumnya boleh sebagaimana penjelasan Ibnu Al-Qayyim Rahim Allah dan dan ketika terjadi musibah maka terlarang berkata andai-andai ini maka andai itu tidaklah terlarang dalam semua kasus andai boleh saja orang itu berandai-andai ketika memasang rencana planning A planning B planning C rencananya ini planning A andai terjadi demikian dan demikian saya siapkan planning B andai terjadi demikian dan demikian pada kondisi B saya saya akan menggunakan planning C maka berandai-andai untuk masa depan dalam rangka supaya menjadi seorang yang hazim seorang yang punya ketegasan apa yang akan dilakukan dan apa yang akan direncanakan hukumnya boleh yang tidak boleh itu andai-andai berkenaan dengan masa lalu dan itu pun karena karena menentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala seandainya semata-mata kalimat berita komentar tentang masa lalu boleh jadi andai-andai yang tidak boleh itu berkenaan dengan masa lalu dan itu pun tasakhuton karena marah dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala karena kecewa dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dandalah seorang wanita soliha menjadikan teladannya dalam masalah bersabar umu sulaim yang nama aslinya adalah rumaysa atau humaysa radallahu anha istri abu tolha al ansari ibunya anas bin malik radallahu anhumah itulah seorang wanita yang beriman yang jujur dan tulus dalam imannya seorang wanita yang bersabar muhtasibah mengharap pahala mustarjiah bijah mengucapkan innalillahi wa innalillahi roji'un pada waktunya yang tepat itulah seorang wanita yang talakot merespon musibata mauti sobiyiha musibah mati anak laki-laki'laki'nya dengan hati yang bersabar dengan jiwa yang rida wahtasabat hu dan dia berharap pahala dengan musibah meninggalnya anaknya wa'aklamat bahkan dia mengkabarkan dan memberikan informasi kepada suaminya abu tolha kematian anak laki-lakinya bi'ahsanitari qatin dengan cara yang terindah sehingga Allah berikan kepada abu tolha minha dari umu sulaim khairan anak yang lebih baik minhu dari dibandingkan yang telah meninggal dunia cerita lebih lengkapnya dari anas bin malik ardulla anhu senyata abu tolha suami dari umu sulaim kanalahu ibnun minha mendapatkan anak laki-laki dari umu sulaim yang yukalulahu diberi nama hafz gulaman hafz ini adalah anak laki-laki kotarok ro'a yang telah dalam proses tumbuh besar fa'asbah abu tolha maka jadil abu tolha pada satu hari satu pagi abu tolha dalam keadaan berpuasa dan fiba disurlihi dan dia melakukan salah satu kesibukannya fa'akbalat dan umu sulaim pun perhatian ala dhati baytiha isi rumahnya ngurusi beres-beres rumah tolha puasa kemudian sibuk kerja di luar rumah umu sulaim sibuk ngurusi rumah lantas anak kecil tersebut yang bernama Hafiz tadi keluar rumah yal'abu ma'asibiyan main dengan anak-anak yang lain falamma jaa'al hulamu al-ghudata maka maka si anak kecil ini datang al-ghudata pada waktu siang anak kecil ini berbaring ala firashin di atas tempat tidur muzamilin muzamili kotifin lahum dengan muzamil menyelimuti diri dengan menggunakan kotif muzamili kotifin lahum menyelimuti diri dengan kotif milik miliknya temilik keluarganya terima kasih Terima kasih. Mana asalnya kotif al-maqtub minasamak. Tentu yang diinginkan disini. Kotif mana asalnya memetik. Tentu yang diinginkan adalah sejenis limutnya. Falam masonaat maka setelah Umus Sulaim selesai membuat rodaan menu makan siang. Roda'a baytiha menu makan siang di rumahnya. Sang ibu Umus Sulaim itu berteriak memanggil anaknya. Ternyata si anak tidak meresponnya. Falam maru'at hada sya'nuhu. Maka ketika dia melihat inilah sikap anaknya tanpa respon. Kasyafat an wajihihi. Dia sibak wajah anaknya. Dia sibak, dia buka kain yang menutupi wajah anaknya. Fa wajadatuhu kot kubidha fi manamihi. Ternyata dia jumpai anaknya ini. Kubidha telah wafat fi manamihi ketika tidur. Dia meninggal dunia tanpa sebab. Tidur. Habis pulang main. Capek. Berselimut. Tidur dan meninggal dunia. Saat tidur. Akhirnya Umus Sulaim kemudian menyelimuti hafaz. Seperti keadaannya semula. Kemudian luar biasa. Akbalat. Dia kembali konsentrasi. Ala zatibaitiha. Isi rumahnya. Kembali lanjutkan beres-beres rumah. Ini luar biasa. Ada seorang ibu. Ditinggal mati anaknya. Masih kecil. Bayangkan mungkin anak usia TK. Atau semacam itu. Setelah meninggal dunia. Dia pastikan anaknya meninggal dunia. Kemudian dia bisa lanjut berkegiatan. Masak. Tadi masaknya sudah selesai. Beres-beres rumah. Ketika sore tiba. Datanglah suaminya Abu Tolha. Tadi Abu Tolha puasa. Fakorbatlahu fitrohu. Maka Umus Sulaim kemudian. Mendekatkan untuknya. Menuh buka puasa. Suaminya. Kemudian Abu Tolha mengatakan. Panggillah untukku. Anak laki-laki ku hafaz. Supaya nemani makan bersamaku. Qaulat Umus Sulaim mengatakan. Dia telah selesai makan. Falamma farahu asyikhu min fitrihi. Maka setelah Abu Tolha. Itu selesai dari menuh buka puasa. Danat minhu. Setelah selesai makan. Umus Sulaim ini. Dekat-dekat dengan suaminya. Mepet-mepet suaminya. Sehingga menyebabkan suaminya birahi. Dan bersyahwat. Hatta idha asoba mayusibu rajulu min ahlihi. Sehingga ketika. Abu Tolha itu. Mengumpuli Umus Sulaim. Sebagaimana layaknya seorang suami. Mengumpuli istrinya. Wa farahu asyikhu selesai dari hubungan biologis. Barulah. Barulah Umus Sulaim. Mengajak dia alam. Apa pendapatmu seandainya ada seorang yang. Meminjamkan padamu satu barang pinjaman. Lantas engkau. Menikmati barang pinjaman tersebut. Zamanan selama beberapa waktu lamanya. Dan engkau merasa senang dengan barang pinjaman itu. Suma badalahu kemudian. Orang yang memberi barang pinjaman itu. Punya pikiran. Untuk mencabut. Dan mengambil barang pinjaman tadi darimu. Aku ntawajidan alihi. Apakah engkau marah. Kepada orang yang memberikan pinjaman itu. Finapsika dalam hatimu. Bolehkah marah ketika. Yang memberi barang pinjaman. Mengambil barang pinjaman. Marah dibatin boleh enggak. Apalagi sampai di ucapkan. Wajidan alihi marah kepada yang memberikan pinjaman. Finapsika di hatimu. Di batinmu. Marah di hati boleh apa enggak. Maka Abu Talham mengatakan. Lawa abika. Enggak boleh. Demi ayahmu. Mungkin ini sebelum dilarangnya. Sumpah dengan selain Allah. Atau karena udhuri yang lain. Izan laku dolam tu. Jika aku marah di dalam hati. Kepada orang yang. Pemilik barang. Yang ngasih pinjaman. Dan menarik pinjamannya. Sungguh aku zalim. Qalatz. Kemudian Umus Sulay mengatakan. Fa'ina benaka Hafs. A'arakallahu azza wa jalla. Sungguh anak lakilakimu yang bernama Hafs. Adalah pinjaman yang Allah berikan kepadamu. Masya Allah. Allah pinjamkan selama beberapa waktu lamanya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala. Berkeinginan untuk menariknya. Dan dia yang lebih berhak. Dengan anakmu. Ini tentu bahasa tidak vulgar. Meninggal dunia. Namun Abu Talha bisa menangkap. Maksud dan pesannya. Maka Abu Talha. Kemudian langsung merespon. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Kemudian keduanya. Berdiri dari tempat tidur tentunya. Habis kumpul. Fajahazahu. Kemudian keduanya. Merawat jenazah Hafs. Hatta farah minhu. Sampai dimakamkan. Sampai keduanya selesai. Memakamkannya. Falam ma'asbaha. Maka disini kita jumpai koma keduanya. Jahazah. Kemudian merawat jenazah Hafs. Disini kita jumpai. Umus Sulaim betul-betul luar biasa sabarnya. Dia tidak hanya memandangi anaknya sambil nangis. Kemudian suaminya yang sibuk memandikan, mengkafani. Namun Umus Sulaim bisa ikut memandikan, ikut mengkafani. Ini luar biasa. Sabar yang luar biasa. Seakan-akan tidak ada masalah. Padahal tentu sedih. Karena ini sedang lucu-lucunya. Anak sedang, kemudian orang sedang manis-manisnya. Jika ketawa, jika lari-lari. Falam ma'asbaha. Ketika keduanya telah menjumpai waktu pagi. Maka Abu Talha menyampaikan cerita hari itu. Kepada Rasulullah SAW. Dan respon Rasulullah SAW. Allah ma'barik lahumma fi laylatihima. Ya Allah berkailah untuk keduanya. Umus Sulaim dan Abu Talha. Malam keduanya. Dan betul dari hubungan biologi semalam itu. Umus Sulaim hamil. Dan lahirlah seorang anak laki-laki. Falam ma'nafasat setelah Umus Sulaim itu nifas. Yaitu melahirkan. Umus Sulaim berkata kepada anaknya Anas bin Malik. Ayya bunayya wahai anakku. Bawa adikmu ini kepada Rasulullah SAW. Minta Nabi supaya mentahnik. Supaya mentahnik adikmu ini. Dan memberi nama padanya. Dan memberi nama untuknya. Maka ini menunjukkan bolehnya. Yang mentahnik itu tidak harus ibu. Orang lain juga boleh. Atau orang yang dianggap sebagai orang yang salih. Kemudian diminta untuk mentahnik itu boleh. Demikian juga disini dalil. Bolehnya minta nama kepada orang yang salih. Untuk anak yang baru saja lahir. Qalat Umus Sulaim mengatakan. Maka Anas pun menggendongnya. Ila Nabi menemui Nabi SAW. Digendong pakai kain. Hatta tolak abihi sampai muncullah dan datanglah. Anas bihi membawa adiknya. Menemui Rasulullah SAW. Dan Rasul ketika itu sedang duduk di masjid. Maka melihat Anas membawa. Anas pembantu Nabi SAW membawa dan menggendong bayi. Maka Nabi segera mengatakan. Apakah Umus Sulaim sudah nifasi. Itu sudah melahirkan. Maka Anas mengatakan. Ia. Waqat arsalat bihi ilaika. Umus Sulaim. Mengutusku bihi membawa bayi ini. Ilaika untuk menemui wahai Nabi. Supaya engkau mentahniknya. Dan memberi nama untuknya. Lantas Nabi pun memberi nama. Adiknya Anas. Adik seibunya Anas ini. Dengan nama Abdullah. Dan Nabi mengambil satu butir korma. Kemudian Nabi mengunyahnya. Kemudian lagak. Yes. Laka al-lukmah artinya juga mengunyahnya. Atau ada roha dakila sidqaihi. Memutarnya. Itu yang lebih cocok. Fala kaha maka kurma yang sudah dikunyah oleh Nabi tadi. Nabi putarkan vivihi pada mulut bayi tadi. Fahan naka hukum dan Nabi gosok-gosok dengan lembut. Mulut si bayi yaitu langit-langit mulutnya biha dengan korma yang sudah dilembutkan. Faja'ala as-sabiyu jadilah anak tersebut. Yatalah madhu hina wajadahala watatamri. Talam mata. Menjuluhkan. Menjuluhkan. Di sini tentu menjuluhkan lidah. Talam mata. Talam mata. Ketika dia merasakan manisnya korma. Maka Rasulullah s.a.w. tantas berkomentar. Hubul ansar at-tamro. Inilah cintanya orang ansar dengan korma. Dan penduduk ansar adalah para petani korma. Dan kota Madinah adalah Isi kota Madinah adalah kebun-kebun korma. Ya demikian dalam sebuah hadis yang panjang Tentang kesabaran umus Sulaim yang luar biasa. Dalam tidak histeris ketika anaknya menikahkan Tahu anaknya meninggal dunia. Bisa tetap beraktivitas. Bisa tetap menyiapkan menu buka puasa untuk suaminya. Bisa kemudian berdandan untuk suaminya. Setelah selesai makan bisa menggoda suaminya. Ya deket-deket, mepet-mepet, jawil-jawil suaminya. Akhirnya suaminya berhasrat. Melakukan hubungan biologis dan bisa melayani hubungan biologis bersama suaminya. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Setelah itu baru mengkabarkannya, mengabarkan kematian anaknya dengan cara yang sangat bagus. Setelah itu bisa bekerja sama dengan suaminya untuk merawat jenazah anaknya. Tidak hanya nonton jambil berdira air mata anda. Ini satu kesabaran, satu jenis kesabaran yang luar biasa pada wanita ini. Dan ini menunjukkan kalau dia adalah wanita yang betul-betul aqilah, aqilah, aqilah. Sangat-sangat berakal, mengedepankan nalar sehat dan akal pikirannya dibandingkan perasaannya dan emosinya. Demikian yang kita baca sempatan sehingga hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri yang pemarah tentu wajib disikapi oleh seorang suami dengan akal sehatnya. Suami yang mendepankan akal sehat, yang pertama tentu dia marah, tidak mungkin marah tanpa sebab. Maka suami yang akal akan berupaya untuk bisa membaca dan mengetahui hal-hal apa saja yang bikin istrinya marah. Tentu dia bisa baca pola istrinya. Suami yang baik, dia tahu pola istrinya. Oh yang seperti ini bikin marah, bikin jengkel, bikin teriak-teriak, oh bikin ini. Kemudian didata, diinventarisir, apa yang hal-hal yang bikin istri marah, kemudian berupaya untuk menghindarinya. Kemudian yang kedua itu antisipasi. Seandainya satu dan lain hari kemudian meleset, ternyata hal yang bikin marah itu malah dilakukan oleh si suami. Maka sikapilah marahnya, marah istri dengan sikap lelaki yang berakal. Yaitu, ketika dia marah, dia jadi api. Maka api itu jangan direspon dengan bensin. Dengan premium. Kalau direspon, suami itu jadi premium, maka akan terjadi api yang berkubar-kubar dan menghanguskan rumah itu sehabis-habisnya. Dan diantara respon yang tepat dalam hal ini, suami diam saja. Dengarkan apa yang dikatakan oleh istri. Simpan HP, masukkan ke tas, dengarkan dia ngomong apa, cerewet seperti apa, dinikmati. Kek saatnya respon, tolong direspon. Maka jawab saja, saya respon dengan saya simak baik-baik apa yang kau sampaikan. Wahai cintaku, wahai sayangku. Maka dengarkan baik-baik. Sampai dia puas ngomong. Dan setelah dia puas ngomong, dan jika kemudian dia nyalah-nyalahkan suami, maka katakan, maka berikan respon akhir, kasih kata penutup. Dengan mengatakan, semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan kemudahan pada diriku untuk bisa lebih baik di kemudian hari. Itu responnya. Atau boleh juga merespon. Atau direspon ketika di nilai, begitu kalau didengarkan terus, bikin juga engkel sekali, akhirnya tidak kuasa untuk mengendalikan lisan, maka sarankan suami untuk pergi keluar rumah sementara waktu. Namun, jangan sembarangan yang cari tempat menenangkan diri. Sebagian suami kemudian, mencari tempat menenangkan diri dengan pergi ke cafe, pergi ke ini, tempat maksiat, tidak demikian. Namun, pergilah ke masjid. Tenangkan diri di masjid. Contoh Ali bin Abi Talib yang jengkel dengan Fatimah, kemudian tidur siang di masjid. Nah, itu di antara yang saran yang bisa saya sampaikan. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah. Semoga Allah SWT memberkahi semua ilmu yang Ustaz ajarkan. Amin. Mohon penjelasan tentang takdir sebelum terjadi sebuah pilihan. Kemudian dia memilih berbuat maksiat. Apa bisa berdalil dengan takdir? Seorang tidak bisa berdalil dengan takdir karena dia tidak tahu apa yang Allah takdirkan untuk dirinya. Bagaimana seorang itu mau berdalil dengan sesuatu yang dia tidak tahu? Apa yang Allah takdirkan untuknya? Ya, orang tersebut boleh berdalil dengan takdir kalau dia tahu sebelum terjadi. Bahasanya di law ilmahfud, Allah takdirkan saya begini dan begini. Ketika dia tidak tahu, maka tidak bisa jadi alasan untuk berdalil. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah. Ustaz, apa perbedaan orang yang bersabar dan orang yang tidak bersedih? Misal, ketika keluarga meninggal, tidak merasa sedih dan merasa biasa saja. Apakah ini bisa disebut sabar? Maka ada di terminologi di istilah di agama kita ada namanya sabar. Dan sabar itu temannya ada tiga. Ada dua sabar itu bergandeng dengan ikhtisab. Berharap pahala dengan musibah yang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah jika musibah ini dalam bentuk problem dan masalah yang berlarut, maka temannya adalah intidharul faraj. Menunggu, setia menunggu, datangnya kabar gembira. Karena sebagaimana pepatah Arab yang mengatakan Dawamul hal minal muhal Terus menerus dalam keadaan yang sama itu mustahil di dunia ini. Tidak ada senang terus. Dan demikian juga tidak ada sedih terus. Sedih itu punya titik akhir. Dan di titik akhir tersebut datanglah gembira. Nah tunggu datangnya hal ini. Nah ini pasangan. Ini temannya. Semuanya adalah bagian dari sabar. Kemudian ada level yang lebih tinggi atau sebelumnya sabar itu hukumnya wajib. Ada level yang lebih tinggi dan yaitu rito. Yang dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Jawa sering disebut dengan ikhlas. mengikhlaskan musibah. Dan ulama bersilisih mendapat apakah rito itu wajib ataukah mustahab. Dan pendapat yang lebih kuat hukumnya mustahab tidak wajib. Dan rito itu adalah menyadari bahasanya ini satu musibah. dia tidak menganggap ini bukan satu musibah. Ini musibah namun dia merespon musibah tersebut seakan-akan bukan musibah. Dan ini disebabkan karena dia karena orang tersebut melihat pahala dan manfaat di balik musibah. Nah itu yang ditaruh di depan matanya sehingga musibah itu bisa posisinya minggir gitu. Nah karena melihat manfaat pahala dari terjadinya musibah akhirnya dia bisa ikhlas dalam bahasa Indonesia atau rito dalam istilah agamanya. Maka orang yang mencapai level rito dia mencapai satu level yang lebih mulia daripada sabar. Baik set pertanyaan berikutnya set apakah mentahnik harus dengan kurma dan adakah waktu tertentu untuk tahnik setelah lahir bayi? Mentahnik diajurkan dengan kurma atau sesuatu yang manis misalnya madu. Waktu idealnya adalah setelah begitu lahir sebelum disusui oleh ibunya. Namun seandainya sudah terlanjur disusui maka setelah disusui pertama kali kemudian baru ditahnik insya Allah juga tidak mengapa. Baik Ustaz pertanyaan berikutnya Ustaz Ustaz apakah cerita Ummu Sulaim tadi bisa menjadi dalil bolehnya menunda pengurusan jenazah? Ya Ya bisa kita katakan boleh bisa bisa jadikan alasan ditunda seperlunya secukupnya dalam hal ini menunggu lelaki yang bisa menggali untuk dan tindakan Ummu Sulaim beralasan menunggu laki-laki dalam hal ini suaminya yang nanti perlu yang punya kemampuan untuk membuat galian karena ini cuma diurusi berdua jadi tidak melibatkan tetangga kiri dan kanan sebagaimana kalau musibah meninggalnya anak yang biasa terjadi di tempat kita ini cuma diurusi berdua saja seorang perempuan tentu tidak mampu untuk menuntaskan masalah ini maka dia tunggu suaminya datang nanti suaminya yang dia akan bantu-bantu untuk memandikan mengkavani nanti suaminya yang bikin galian dan mungkin Ummu Sulaim nanti bantu untuk membawa ke tempat galian dan memakamkannya dan nanti suaminya yang memakamkannya atau suaminya yang nanti bawa anak tersebut yang telah telah meninggal dunia dan memakamkannya baik Ustaz pertanyaan berikutnya Ustaz saya pernah berbuat salah kepada saudara sesama muslim sehingga menyakiti hatinya saya sudah meminta maaf namun di dalam hati masih belum lega apa yang sebaiknya saya lakukan Ustaz setelah meminta maaf masih kemudian masih ada yang mengganjal maka berbuat baik kepada orang yang didolim tersebut baik pertanyaan yang terakhir apakah boleh saat walimah kita menyetel nasib orang dewasa dan lagu yang tidak ada musiknya karena belum bisa memberi pengertian kepada orang tua misalnya jazakum Allah khairan jawaban singkatnya boleh dan berdemikian wassalam ala nabina muhammadin wa ala alihi wassalam berda'u'ana alhamdulillahi khubil alamin subhanakallah wa bihamdika syada'u'ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ila'ik selamat menikmati Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran Umar bin Al-Khutab Raudyolahu Anhu berkata pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama buku Dalilul Khori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan untuk info pemesanan hubungi 0852 3240 6239 Dapatkan bukunya ikuti bimbingannya Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat Live Niaga TV dan Robani TV Nabi Nabi Al-Sulatul juga mengatakan Arriba Is